Pemisah seorang siswi kelas 4 SD meninggal dunia usai menderita luka bakar 80% akibat disiram bensin oleh temannya. Mirisnya korban juga mengalami gizi buruk karena diduga tidak mendapat perawatan layak. Nasib tragis menimpa Aldelia Rahma, siswi kelas 4 SD Negeri 10 Durian Jantung, Padang Padiaman, Sumatera Barat. Aldelia meninggal dunia akibat menderita luka bakar 80% dan gizi buruk. Ia diduga menjadi korban perundungan oleh teman-temannya di sekolah. Berdasarkan keterangan keluarga, Aldelia terbakar akibat ulah temannya yang menyiramkan bensin ke arah Aldelia ketika tengah membakar sampah di sekolahnya. Api pun membakar sekujur tubuh Aldelia. Usai kejadian Aldelia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selama 35 hari dirawat di RSUPM Jamil Padang, Aldelia menjalani 4 kali operasi. Namun luka bakar 80% yang diderita Aldelia hanya sembuh 5%. Aldelia pun dipulangkan pihak rumah sakit tanpa rujukan obat-obatan. Jadi adik ini dibawa pulang, dikasih obat pulang. Setelah 4 atau 5 hari di rumah, dia drop. Drop, kami bawa lagi ke sana, dirawat lagi selama 10 hari. Setelah itu pulang lagi, pulang lagi. Dia makin drop, kami kontrol lagi. Yang kontrol itu cuma ganti perban saja, tapi tidak dikasih obat oral, obat makan satu pun. Kami yang beli di rumah obat itu, untuk anti nyeri dan nanti ambiotiknya kan. Dan terakhir kali yang lebih parah lagi, anak ini sudah kritis. Dokternya pun sempat berdebatlah dokter bedahnya sama pihak keluarga, karena dokter anaknya tidak mau menangani pasien ini. Terlambat di tangani, Aldelia pun menghembuskan nafas terakhirnya pada selasa 21 Mei lalu. Atas peristiwa ini, keluarga Aldelia pun melaporkan pelaku pembakaran serta pihak sekolah yang dianggap lalai. Keluarga juga menuntut rumah sakit yang dianggap tidak memberikan perawatan maksimal. Ini terbukusan pemeriksaan terhadap seksasi teman korban dan juga terlapor juga teman-teman korban. Berapa lama waktu Pak itu? Untuk hari ini, saya perintahkan untuk rampung pemeriksaan teman-teman seksasi korban. Kemudian hari esok, fokus pada pemeriksaan sekolah. Pertama, guru olahraga, kemudian guru wali kelas, yang hari itu berdua membuat korban dan teman-teman korban melakukan guru di pekaran sekolah. Sampai hari itu pembakaran sampah, dan kemudian terjadilah pembakaran terhadap. Dari Padang, Sumatera Barat, Bonar Harahap, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Kopak Sampai Virtual TV X10 Sekarang Terima kasih.